Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Reza Hayudi Putri Saya mahasiswa Universitas Terbuka Jurusan PG PAU Tregules, Master 2 Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Pembelajaran anak berbutuhan khusus Yaitu anak dengan gangguan tunagrahita Seperti yang kita tahu Anak dengan gangguan tunagrahita adalah Mereka yang punya IQ 50-70 Sehingga mereka mengalami hambatan Atau keterlambatan dalam kecerdasan dan bersosialisasi Di sini saya memilih tema binatang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa Allahu Akbar Sebelum kita memulai pelajaran Mari kita berdoa dulu ya Berdoa, mulai Nah, hari ini kita akan belajar tentang binatang Yaitu binatang yang hidup di darat Bu Guru mau bertanya nih Hewan apa saja ya yang hidupnya di darat Ya, ada kuda, sapi, ayam, bebek, kucing, dan lainnya Di sini Bu Guru punya contoh Gambar-gambar binatang yang hidup di darat Nah, mari kita lihat satu-satu ya Yang pertama Bu Guru punya gambar apa ini? Ya, ini tuh gambar kuda Kuda kakinya ada berapa? Ada empat Kuda itu hewan jinak atau hewan buas ya? Ya, kuda itu adalah hewan jinak Jinak Kemudian, yang kedua Bu Guru punya gambar Sapi Sapi kakinya ada berapa ya? Sapi kakinya ada empat Dan sapi itu merupakan hewan yang jinak Terus, Bu Guru punya gambar Kucing Kucing kakinya ada berapa? Ada empat juga Tuh, kucing itu adalah hewan jinak yang biasanya dipelihara Ya, terus ada hewan apa lagi ini? Ada hewan ayam Nah, siapa yang di rumahnya punya ayam? Tuh, ayam kakinya ada berapa? Ada dua Ayam juga merupakan hewan jinak ya anak-anak Dan yang terakhir, Bu Guru punya gambar Bebek Nah, bebek itu kakinya ada berapa? Ada dua juga Dan bebek juga merupakan hewan jinak Sekarang, sudah paham semuanya anak-anak? Mana yang kakinya empat? Mana hewan yang berkaki dua? Tuh, disini Bu Guru punya papan cocok gambar Apa namanya? Papan cocok gambar Mari kita baca satu persatu nama-nama hewan yang ada disini ya Oke, yang pertama mari kita baca Kucing Yang kedua Kuda Dan yang ketiga Sapi Lalu ada Ayam Dan yang terakhir ada Bebek Nah, setelah kalian sudah membaca semuanya Kalian ambil satu gambar Yang cocok dengan kata yang ada di buku cocok gambar ini Kemudian, kalau kalian sudah selesai membaca semuanya Lalu ambil satu gambar Dan tempel di sebelah tulisan atau kata yang sudah ada di papan cocok gambar ini Bu Guru akan memberi contoh ya Bu Guru mengambil satu gambar Disini ada gambar apa? Sapi Nah, kita cari mana ya yang tulisannya sapi Ini Jadi, lalu kita tempel disini Nah Sapi Cocok ya Lalu kalian kerjakan yang lainnya juga Setelah mengejarkan semua tugas tadi Kalian sudah mengerti kan? Nah, bu Guru mau tanya lagi ya Apakah kalian sudah paham? Apa belum? Nah, hewan yang berkaki empat tadi ada apa saja? Ada kuci, kuda, dan sapi Kalau hewan yang berkaki dua Ada apa saja? Ada ayam, dan bebek Oke Oke, terima kasih sudah mengejarkan tugas dari Bu Guru Sekarang Bu Guru akan mengejarkan satu buah lagu Kalian bisa menghafalkannya di rumah ya Kita mulai Nah, kalian bisa menghafalkan lagu itu di rumah ya Terima kasih Jangan lupa like, komen, dan subscribe Daaah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih